Kisah awal penciptaan alam semesta versi kejawen dan membuat tim Ratu Adil sukses itu sampai kagum Tentunya kamu semua sudah tidak asing dengan tokoh legendaris Nusantara dengan nama Sabdo Palok Pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan nama Sabdo Palok Ternyata dalam versi kejawen Sabdo Palok itu adalah Allah itu sendiri Jadi awalnya seperti ini Awal mulanya itu awang uung atau kosong Tidak ada apa-apa awang uung Hanya ada Sabdo Palok sendiri Dimana Sabdo Palok ini kesepian Lalu Sabdo Palok menciptakan Dewa Dari hatinya yang paling dalam Dia inginkan Dewa itu ada Dan terciptalah sosok Dewa Yang menemani Sabdo Palok itu sendiri dalam kekosongan Sabdo Palok Dimana Dewa ini menjadi momongannya Sabdo Palok Maka dari itu Sabdo Palok dikenal sebagai bapaknya para Dewa Dan perlu saya ingatkan lagi Sabdo Palok bukan Semar Konteksnya beda Konteks Semar digunakan dalam pewayangan Dimana Semar ini sendiri adalah putra dari Sang Hyang Tunggal dan Cucu dari Sang Hyang Wenang Dan Semar ini memiliki dua saudara yaitu Sang Hyang Manikmaya dan Sang Hyang Antaga Sedangkan Sabdo Palok itu dipergunakan dalam cerita-cerita Jawa Dimana Sabdo Palok ini sendiri dikenal sebagai Allahnya orang Jawa Loh kok Allah berwujud Kok Allah wujudnya kayak gitu Allah itu kan tak berwujud Allah itu abadi Perlu Anda ketahui Sebenarnya Sabdo Palok itu Dia itu zat yang malu Sebenarnya Sabdo Palok itu tidak berwujud Sabdo Palok menampilkan wujudnya seperti itu Sebagai ciri khas dia Supaya orang-orang itu tahu Supaya anak-anaknya itu tahu Bahwa dialah bapak dari segala bapak Dialah bapaknya para Dewa Jadi awal mulanya Awang Wong Sabdo Palok kesepian Sabdo Palok ciptakan Dewa Dan Dewa ini untuk menemani Sabdo Palok dari kesepian Sabdo Palok Lalu Sabdo Palok menciptakan makhluk-makhluk-makhluk gaib Lalu para mahu gaib ini semuanya dikerahkan Semuanya dikerahkan membangun kahyangan Membangun surga Membangun alam kadewatan Membangun alam ilahi Dimana alam kadewatan ini penuh sukacita Penuh kebahagiaan tenang damai Lalu Sang Dewa dan Sabdo Palok ini pun Mereka merasa ada yang kurang Karena semuanya hanya seperti itu Itu-itu saja Akhirnya timbulah keinginan Antara Dewa dan Sabdo Palok Untuk menciptakan alam nyata Alam nyata diciptakan Dimana Sabdo Palok menciptakan cakra wala langit Untuk pertama kalinya Lalu menciptakan segala isi cakra wala Dengan rancangan dengan unsur-unsur dengan berbagai hal yang luar biasa Sabdo Palok menciptakan bintang-bintang di angkasa Sabdo Palok menciptakan bulan Sabdo Palok menciptakan matahari Dia menciptakan tata surya planet-planet dan lain sebagainya Dan Sabdo Palok juga menciptakan bumi Dimana Sabdo Palok setelah menciptakan semua itu Sabdo Palok dan Sang Dewa Berjalan-jalan di alam nyata Meluasa di alam nyata Mengelilingi bumi Mengelilingi bintang-bintang Bulan, matahari Dan mengelilingi segala planet di tata surya Mereka leluasa atas semuanya Lalu Sang Dewa dan Sabdo Palok juga masih merasakan ada yang kurang Lalu timbulah untuk menciptakan makhluk-makhluk di alam nyata Sang Sabdo Palok Merancang, meracik tumbuhan-tumbuhan Hewan-hewan dan manusia-manusia dari Tanah dari bumi itu sendiri Tanah khusus dari bumi itu sendiri Dirancang dibentuk menjadi tumbuhan-tumbuhan Benih-benih hewan-hewan manusia-manusia Lalu Sabdo Palok hembuskan Nafas kehidupan Di dalam mereka Nafas kehidupan itu masuk ke dalam tumbuhan-tumbuhan Masuk ke dalam hewan-hewan dan manusia-manusia buatan Dan Sabdo Palok selalu mengucapkan Hidup, 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 hidup Akhirnya Hidup Tumbuhan itu menjadi hidup Hewan itu menjadi hidup Manusia itu menjadi hidup Semuanya karena rancangan Sabdo Palok Sabdo Palok letakkan semua makhluk nyata di alam nyata Semua diletakkan di muka bumi ini Dimana dengan biaya cinta Sabdo Palok kepada bumi ini Dan Sabdo Palok benar-benar menjadi pribadi yang luar biasa Lalu manusia-manusia dan hewan-hewan serta tumbuhan Semuanya berkembang biak di muka bumi memenuhi bumi Semakin banyak manusia di bumi Sabdo Palok dari alam kadewatan bersama sang dewa Melihat keadaan bumi yang kacau balau Keadaan bumi yang hancur berantakan Tidak berarah Lalu muncullah kehadiran Sabdo Palok dan sang dewa Turun ke bumi Dia turun lagi ke bumi Dengan tujuan utama untuk Menata kehidupan di muka bumi Mengatur kehidupan di muka bumi Membentuk suatu tatanan kehidupan Maka dari itu Sabdo Palok itu menjadi abdi setianya sang dewa Bahkan sampai anak cucu keturunan sang dewa itu Sabdo Palok akan mengabdi kepadanya Sabdo Palok Dia selalu sabar menghadapi semuanya Sabdo Palok hanya tidak ingin bila mana pengetahuan yang murni Keyakinan yang murni Hancur karena pemahaman yang awam Hancur karena pemahaman si pemula Hancur karena pemahaman yang sebenarnya kosong Sabdo Palok itu sendiri Adalah wujud dari sang semesta ini sendiri Sabdo Palok adalah alahnya orang Jawa Kenapa Sabdo Palok itu disanjung-sanjung oleh orang Jawa Dan Sabdo Palok menjadi abdi setia sang dewa Sampai selama-lamanya Sampai anak cucu dan keturunan-keturunan sang dewa itu Kenapa Sabdo Palok tidak mau mengeluarkan kesaktiannya Tidak mau mengeluarkan kekuatannya Untuk melawan musuh-musuhnya Kenapa? Dan kenapa Sabdo Palok selalu tunduk Selalu merendah Karena Sabdo Palok tahu Semuanya adalah ciptaan dia Semuanya ada karena dia Dialah yang menciptakan Dialah Bapak dari segala Bapak Dialah Bapak yang kekal Dia akan tetap ada sampai selama-lamanya Dia tidak mau Mengeluarkan kekuatannya Untuk ciptaannya sendiri Karena dia merancang ciptaannya Dia merancang semuanya Supaya hidup Bukan untuk mati Maka dari itu Selama Sabdo Palok mengabdi Dia tidak pernah keluarkan kesaktian Atau kekuatannya Sabdo Palok akan benar Mengeluarkan kekuatannya Atau kesaktiannya Bila mana Ngomongannya mati Kalau benar-benar Ngomongannya mati Tidak ada lagi Sabdo Palok sudah tidak Bermakna Dan tidak berarti lagi Hidup Untuk apa dia hidup Kalau ngomongannya tidak ada Maka dari itu Kalau ngomongannya tidak ada Alam semesta Bumi Tata surya Bintang-bintang Matahari Bulan Akan dihancurkan Sabdo Palok Adalah Sang Maha Kuasa Itu sendiri Versi Kejawen Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya